Intro Kejaksaan tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas penyidikan Mario Dandi Satrio atas kasus penganiayaan terhadap David Ozora sudah P21 alias lengkap. Keluarga korban merasa lelah mengikuti perkembangan kasus yang dinilainya lamban. Kejaksaan tinggi DKI Jakarta menerbitkan status P21 atas berkas penyidikan Mario Dandi Satrio. Berkas penyidikan Mario dinyatakan lengkap tanpa adanya bolak-balik perkara. Dengan demikian Mario Dandi Satrio akan segera disidangkan atas perbuatannya menganiaya David Ozora. Berkas penyidikan teman Mario, Shane Lucas yang turut menjadi tersangka juga telah dinyatakan lengkap. Selama penyidikan total ada 17 orang saksi yang sudah diperiksa untuk tersangka Mario Dandi Satrio. Kejaksaan tinggi DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dandi Satrio alias Dandi dan Shane Lucas Rotua Pengundoyan Lumban Toruan. Pasal yang disangkakan 1 untuk tersangka Mario Dandi Satrio. Sementara itu asisten pidana umum kejaksaan tinggi DKI Jakarta dan Nang Syuryo Wibowo menepis dugaan adanya desakan pada penerbitan P21. Bisa kami tegaskan tidak ada bolak-balik perkara dalam penanganan perkara ini. Berkas perkara hanya kami terbitkan 1 kali P18-P19. Jadi setelah kami teliti sesuai dengan jangka waktu di dalam KUHAB, kami sudah kembalikan dan kemudian telah dipenuhi oleh penyidik dan sekarang sudah lengkap sehingga terbitlah P21. Dapat saya uraikan juga bahwa proses selama penyidikan sampai dengan P21 terbit ini mulai dari seprindik di tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan kemudian P21 tanggal 24 Mei hari ini berarti berjalan 2 bulan 22 hari. Sebelumnya dalam unggahan di akun Twitter miliknya, paman dari David Ozora, Arto Luger mengaku pihak keluarga merasa lega mengikuti perkembangan kasus yang dinilainya tak mengarah ke penagakan hukum. Saking kecewa dengan lambannya proses hukum, kasus penganiayaan berat tersebut Luger meminta Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta membebaskan Mario Dandesatrio dan menjadikannya duta free kick. Terjakarta Anggia Ebony, Bowo Iman, TV One mengabarkan.